Hai Hai Selamat datang di my taxi law dalam video editing tutorial kali ini kita bakal membahas cara membuat spektrum dengan foto kita sendiri ya guys atau yang seperti ini dia contohnya Oke guys untuk membuat spektrum kali ini kalian bisa gunakan aplikasi yang namanya CHK SND bisa didownload via link yang ada di bawah Oke untuk step pertama kalian bisa load musik terlebih dahulu di sini kita masukkan musik dari Google Play musik ya guys dan sekarang aku mau pilih musiknya terlebih dahulu dan kita pilih musik yang no copyright ya guys biar lebih aman ini ada dari Joakim Karut dengan judul take it easy setelah itu kalian bisa Klik tombol plus yang ada di bawah kemudian add solid di sini kalian bisa tentukan untuk add solidnya bisa berwarna putih atau berwarna hitam usahakan dua warna itu aja guys putih atau hitam dan kalau sudah selesai kalian tinggal klik plus lagi dan add spectrum di add spectrum ini kalian bisa Klik dan kalian bisa rubah Oke kita play musiknya dulu ya guys supaya lebih enak dan lebih synchronize buat bikin spektrumnya dan kalian bisa pilih spektrumnya di sini lalu kalian bisa Scroll kebawah dan disini kalian bisa tentukan untuk warnanya kalian bisa rubah menjadi hitam karena backgroundnya putih dan warna spektrumnya kita buat hitam ya guys untuk thickness juga bisa ditambahin atau ketebalan dan juga untuk frekuensi band bisa diatur sesuai selera kalian bisa ditebelin atau bisa ditipisin and then setelah itu kalian bisa Scroll ke bawah lagi dan tentukan di high high atau ketinggian dari spektrumnya bisa juga diatur ya guys Oke Scroll kebawah dan kalian bakal nemuin menu site di menu site ada menu site AB AB ini untuk menentukan jenis spektrumnya dan ada lain kemudian ada poin juga untuk menentukan jenis spektrumnya disini kita pakai lain aja ya and then untuk bagian paling bawah ini ada yang namanya velocity dan juga ada yang sampingnya itu kalian bisa tambahin atau enggak ditambahin itu terserah selera kalian ini membuat spektrumnya menjadi kayak berdetak gitu loh guys kayak degup degup hahaha seperti itu and then setelah selesai kalian bisa langsung aja buat eksport spektrumnya ini ke gallery kalian ya guys jadi kalau mau eksport tinggal pilih eksport yang ada di atas itu untuk waktu eksportnya itu memang memakan waktu yang lebih lama kalau kalian pakai lagunya itu panjang ya guys and then setelah selesai di eksport ke gallery kalian bisa buka aplikasi kinemaster which is seperti biasa semua bahan yang ada di sini aku sertakan di link deskripsi di bawah ya guys and then di kinemaster ini kalian bisa bikin project baru di sini aku menggunakan project baru dengan skala rasio 1 banding 1 Oke kemudian bisa pilih media kita pilih foto yang akan kita gunakan dan foto kita kali ini adalah seperti ini jadi kalian bisa pakai foto kalian sendiri ya guys kemudian kalian bisa masuk ke menu layer lalu pilih media dan pilih spektrum yang udah dibuat Oke ada warning kita klik OK saja dan seperti ini dia spektrumnya udah masuk kemudian kalian bisa scale up dan pilih menu yang ada di di sebelah kanan ini kalian bisa Scroll ke bawah dan pilih menu blending Oke di menu blending ini kalian bisa scroll ke bawah dan untuk blendingnya atau penyampurnya kita pilih yang lighten nice kemudian klik centang sedikit info aja ya kalau foto kalian itu gelap usahakan pakai spektrumnya warna putih kalau foto kalian terang usahakan kasih spektrumnya warna hitam ya guys and then kita coba terlebih dahulu oke nice kemudian langkah selanjutnya kalian bisa pilih menu layer and then pilih media dan kita tambahkan stop time stop time ini juga kalian bisa dapetin di link yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah kemudian kalian bisa atur blendingnya atau penyampur di sebelah sini kalian bisa klik blending and then kalian bisa scroll ke bawah dan lagi-lagi kalian bisa pilih lighten atau ya pencahayaan lighten lah pokoknya oke nicely seperti ini ya guys kita coba play dan dan ini dia untuk hasilnya oke di sini aku juga akan mengaplikasikan dengan background foto yang berwarna lebih terang atau putih ya ya guys nice disini kalian bisa masuk ke layer dan masukkan spektrum yang berwarna putih dengan spektrum hitam seperti ini lalu kalian bisa Scroll ke bawah pilih blendingnya jangan yang lighten tapi yang yang ini ya guys yang darken oke seperti ini kemudian klik centang jadi beda warna background spektrum beda juga untuk blendingnya ya guys dan kalian juga bisa tambahin lagi untuk stop time disini kemudian masuk layer dan media kemudian kalian tambahin stop time seperti ini atau stopwatch ya dan untuk ini backgroundnya hitam kita kasih lighten untuk blendingnya nicely tinggal di scale up dan di tata kalian juga bisa tambahin untuk teks sesuai nama kalian atau tambahin angka atau huruf-huruf ya terserah selera kalian aja guys dan ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini guys oke guys itu tadi tutorial cara membuat spektrum dengan foto kita sendiri semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian dalam mengisi waktu kalian berada di rumah dan romadon ini ya guys sampai ketemu di video selanjutnya tetap support channel ini dan thanks for watching and goodbye